BAB 1036 NAMA Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang Empat naga bertarung Lu Chen telah menunggu lama Yang Ji baru saja mengangkat telapak tangannya Dan Shan Shen dipanggil Dalam sekejap Suara nyanyian naga bergema di mana-mana Empat sinar cahaya bersinar merah Kuning, hijau dan hitam Dan empat naga bangkit dan mengelilingi Lu Chen Di mata Lu Chen Empat naga langsung muncul Saat berikutnya Aura Lu Chen melonjak Auranya melonjak dan kekuatannya melonjak Seolah-olah dewa naga telah lahir Ingin menghancurkan dunia Tangan Tian Tian Rai dengan satu tangan Dunia berubah warna Satu ruang runtuh dan satu kekosongan hancur Cakarnya sangat berat sehingga tanah di bawah kaki berguncang Tenggelam dan retak ke segala arah Ledakan cakarnya secepat kilat Dan menyambar telapak tangan lawan Dan terdengar suara keras Yang mengejutkan seluruh dunia Kekuatan cakar menangkap kekuatan telapak tangan di tempat Dan gelombang setelahnya meledak Menggulung debu di langit Dan menghantam ke segala arah Lingkaran di sekitarnya penuh dengan prajurit berbentuk lima Yang membudidayakan dewa Dan mereka hampir terbalik setelah pertempuran Setelah semuanya meredah Semua orang terkejut ketika mereka melihat situasi Lu Chen dan Yang Ji Lu Chen mencubit telapak tangan Yang Ji dengan satu tangan Dengan tenang Seperti mencubit seekor domba Tapi Yang Ji kesakitan Giginya retak Kepalanya berkeringat banyak Dan wajahnya penuh kesakitan Dia dapat melihat bahwa dia menderita Apa? Apa yang terjadi di sini? Lu Chen benar-benar meraih telapak tangan Yang Ji Dan Yang Ji tidak bisa melawan Bagaimana mungkin Yang Ji bukanlah lawan Lu Chen Bagaimana orang bisa mempercayainya? Apakah ini Lu Chen di alam dewa setengah langkah? Mengapa dia lebih kuat dari Yang Ji? Semua orang di tempat itu tercengang, kaget, dan tidak bisa dipercaya Terutama Ding Lai Matanya lebih lebar dari mata kuda Dan mulutnya sangat lebar sehingga dia bisa memasukkan beberapa telur kuda Sang Ling juga demikian Dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri Dan hampir bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan matanya Kamu, kamu baru setengah langkah dalam mengolah dewa Mengapa kekuatanmu lebih kuat dari milikku? Yang Ji menelan ludah Dengan ekspresi bingung di wajahnya Tidak dapat mempercayai fakta di depannya Anak yang mengira dia bisa menusuknya sampai mati hanya dengan satu jari Ternyata sangat kuat Dengan genggaman biasa Kekuatan telapak tangannya meledak Dan dia menggenggam telapak tangannya begitu kuat hingga dia bahkan tidak bisa melawan Bagaimana hal ini memberitahu dia untuk percaya Bagaimana cara menerima Bukan karena kekuatanku besar Tapi kekuatanmu kecil Lucen serius Tapi dia berbicara omong kosong Berhentilah menghiburku Lepaskan aku Ayo datang lagi Yang Ji meraung Saya ceroboh sekarang Saya belum membuka penglihatannya Jika tidak Anda akan ditembak mati oleh saya Koi Aku akan memberimu kesempatan Lucen tersenyum tipis Melepaskan tangan Yang Ji Telapak tangan tanpa batas Yang Ji mundur beberapa langkah Menarik napas dalam-dalam Menopang penglihatannya Mengedarkan energi sebenarnya dari seluruh tubuhnya Dan mengeluarkan 100% kekuatannya dengan satu telapak tangan Menghancurkan ruang Dan mengunci Lucen di tempat Telapak Wuliang dari Wuliang Zhong adalah teknik pertarungan tingkat tinggi tingkat bumi Dan sangat kuat Ini adalah jurus besar Yang Ji yang terkenal Di antara semua prajurit di alam dewa Hanya sedikit orang yang bisa melakukannya Yang Ji menggunakan 100% kekuatan telapak tangannya Lucen pasti akan mati Kamu benar-benar tidak masuk akal Kamu semua terkunci Apakah kamu masih Hidup Saya kira itu ditembakkan ketumpukan lumpur Salah Itu ditembakkan menjadi bubuk Lucen bahkan tidak memiliki jiwa Dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membentuk kembali tubuhnya Itu bagus Setidaknya dia sudah mati Dan dia punya kesempatan untuk bereinkarnasi sebagai manusia Pejuang manusia yang tak terhitung jumlahnya berdiskusi Menantikan momen ketika Lucen menghilang Namun Ekspektasi mereka pasti gagal Dan masih banyak kejutan lainnya Tangan Tian Tian Kali ini Yang dilakukan Lucen bukanlah meraih Melainkan telapak tangan Dengan telapak tangan itu Bumi bergetar Kekosongan hancur Dan segera memecahkan kunci lawan Dengan kekuatan palem yang begitu besar Gunung bisa berubah menjadi bubuk Dan sungai bisa berubah menjadi parit kering Ledakan Kedua telapak tangan berguncang dengan keras Dan suara benturan yang keras mengguncang dunia Telapak tangan Lucen begitu kuat hingga menghancurkan telapak tangan Yang Ji Dan sebelum pengebirian selesai Dia bahkan meledakan salah satu lengan Yang Ji Dan terus menamparkan tubuh Yang Ji Tidak Yang Ji ketakutan Dan sudah terlambat untuk menyesal Dia dikunci secara terbalik oleh kekuatan telapak tangan Lucen Dan dia tidak dapat melarikan diri Bahkan jika dia menginginkannya Jadi dia tidak bisa menahan raungan putus asa Ledakan Lucen menamparkan Yang Ji dengan satu telapak tangan Dan langsung menamparkan Yang Ji menjadi awan darah Yang tumpah ke tanah Tubuh Yang Ji hancur di tempat Dan Yuan Shen melarikan diri dengan suara mendesing Dan terbang langsung ke langit Tak disangka Sebelum terbang Ia ditangkap oleh sebuah tangan besar Lucen Aku mengaku kalah Saya tidak punya kebiasaan membiarkan harimau kembali ke gunung Lucen tersenyum dingin Dan meremas tangannya dengan kuat Bentak Segera Roh primordial yang Ji terjepit dan meledak Menghilang dalam asap Seorang pria kuat dengan lima bentuk dewa pemurnian jatuh Semua orang di tempat kejadian sangat terkejut Dan tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama Apa alasan untuk menggantung dan mengalahkan Pembangkit tenaga listrik lima bentuk Yang setengah langkah memurnikan para dewa Lucen bahkan tidak memiliki roh primordial Dia juga tidak memiliki kekuatan roh primordial Bagaimana dia bisa membunuh Yang Ji Pembangkit tenaga listrik lima bentuk terbaik Dengan kekuatan Shou Yuan saja Tidak peduli seberapa kuatnya Kekuatannya terbatas Belum lagi bertarung melawan lima bentuk dewa pemurnian Bahkan tiga bentuk dewa pemurnian Tidak dapat mengalahkan mereka Namun dalam situasi pertempuran saat ini Orang harus menerima kenyataan ini Hanya bisa dikatakan bahwa Lucen terlalu mesum Dia hanyalah monster Dengan kekuatan bertarung Lucen Dia mungkin tidak kalah dengan Ding Lai Dan bahkan mungkin lebih kuat dari Ding Lai Bahkan jika Ding Lai melakukan pertarungan Yang menentukan dengan Yang Ji Dia tidak akan bisa membunuh Yang Ji Dengan satu gerakan Setidaknya diperlukan beberapa gerakan Bagaimanapun Yang Ji juga merupakan Pembangkit tenaga listrik terkemuka Dalam memurnikan para dewa Sang Li merasakan kejutan besar Atas kematian Yang Ji Dan berkeringat dingin Sebab Antara dia dan Yang Ji Kekuatan tempurnya hampir sama Dan keduanya tidak seimbang Dengan cara yang sama Jika Lucen dapat dengan mudah membunuh Yang Ji Dia juga dapat dengan mudah membunuhnya Dan dia menyandera Lucen Dan memperlakukan Lucen Seperti semut Yang sungguh konyol Untungnya Dia tidak berniat menyakiti Lucen Dan bahkan melindungi Lucen Di depan Yan Tiao Jika tidak Dia mungkin mati Tanpa mengetahui caranya Kamu benar-benar menyembunyikan Kekuatan tempurmu begitu Dalam sehingga kamu bermain-main Dengan ku di telapak Tanganmu Sang Ling terkejut dan benci Dan tidak bisa menahan diri untuk berkata Hei Hei Jangan bicara omong kosong Aku pria yang agung Aku berdiri di langit Kapan aku bermain denganmu Melihat seseorang menunjukkan kesalahpahaman Lucen segera memperbaikinya Kamu baru saja bermain Kamu baru saja mempermainkanku Seperti orang bodoh Sang Ling Seperti orang bodoh Sama sekali tidak mengerti maksud Lucen Dan melanjutkan Pada saat itu Yang Ji juga dipermainkan olehmu Begitu pula penyihir Yan Tiao itu Berbicara tentang ini Sang Ling tiba-tiba teringat bahwa setelah perang Lucen menghilang beberapa saat Dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya Momo-ngomong Kamu baru saja menghilang Apakah kamu mengejar Yan Tiao? Itu benar Lucen mengangguk Memandang Sang Ling Dan berkata sambil tersenyum Bukankah kamu bodoh? Kamu sebenarnya tahu bahwa aku menghilang Dan kamu mengejar Yan Tiao Aku, Sang Ling Adalah gadis S Apakah aku terlihat seperti orang bodoh seperti itu? Sang Ling mengerutkan kening Bukan seperti itu Memang begitu Lucen terus tertawa Lucen, kamu berbalik melawanmu Beraninya kamu menyebutku bodoh Sang Ling sangat marah dan hendak bergerak Tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lucen selanjutnya Dia membeku Apa kamu tidak idiot? Lucen berkata langsung Karena kamu menebak bahwa aku mengejar dan membunuh Yan Tiao Kamu harus tahu apa yang akan terjadi pada Yan Tiao Kalau tidak aku akan berada di sini hidup-hidup Kamu membunuh Yan Tiao Sang Ling terkejut Dia seharusnya sudah mati sejak lama Begitu Lucen mengatakan ini Semua orang mengerti apa yang dia maksud Yaitu Yan Tiao sudah mati Setelah itu Orang-orang yang berada di lokasi kejadian terdiam Meskipun mereka tidak melihat Lucen membunuh Yan Tiao Dengan mata kepala mereka sendiri Dilihat dari Lucen yang memenggal kepala Yang Ji Lucen juga memiliki kekuatan tempur untuk membunuh Yan Tiao Kekuatan tempurmu benar-benar tersembunyi Dan kamu bilang kamu tidak mempermainkanku Sang Ling kaget Aku benar-benar tidak bermain-main denganmu Dan kamu tidak bertanya tentang kekuatan tempurku Jadi apakah aku dengan sukarela memberitahumu Lucen tersenyum dan berkata Bukankah kamu bodoh karena menanyakan pertanyaan ini Kamu Sang Ling sangat marah hingga dia hampir muntah darah sebanyak 3 liter Dan mau tidak mau ingin bergerak Tetapi dihentikan oleh Ding Lai Lucen Kamu mengejar Yan Tiao Apakah kamu melihat Hei Luo Ding Lai bertanya Ya, tapi dia menyelinap pergi Kata Lucen Kamu melawannya Ding Lai bertanya lagi Tentu saja Kalau tidak Mengapa dia terpeleset Lucen berkata dengan ringan Kamu Kamu bisa mengalahkan Hei Luo Ekspresi Ding Lai berubah Alisnya berkerut Anda menebak Ketika dia sampai di sini Lucen memberikannya Dan tidak mungkin menceritakan semuanya tentangnya Ding Lai sangat kesal saat melihat Lucen Dan tidak menceritakan keseluruhan cerita Tebakan Tebak ukuran Anda Bagaimana saya bisa menebaknya Anda memenggal kepala Yang Ji dan Yan Tiao Saya percaya semua ini Tapi kekuatan tempur Hei Luo Jauh lebih kuat dari Yan Ji dan Yan Tiao Bisakah kamu mengalahkan mereka Jika bisa dikalahkan Itu akan sangat menakutkan Artinya Bahkan aku bukan lagi lawanmu Ming Yue telah mengalahkan Hei Luo Dan kekuatan tempurnya jelas lebih unggul darinya Yang membuatnya jatuh dari orang nomor satu Di alam desolate timur ke yang kedua Dan dia sudah sangat tertekan Jika Lucen juga mengalahkan Hei Luo Maka peringkatnya harus turun ke posisi ketiga Yang sulit dia terima Saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri Jadi sulit ditebak Ding Lai berkata dengan Malu-malu Terserah kamu Lucen tidak peduli Dan pada saat ini Di tengah kerumunan Seseorang tiba-tiba berbicara dengan cara yang aneh Apa gunanya semua orang mengkhawatirkan kekuatan tempur Lucen Tujuan Kita adalah Guan Ning Shen Kita harus bersatu Mengalahkan Lucen Dan bergegas ke Guan Ning Shen Dan raih peluang besar Itu benar Tidak peduli seberapa kuat Lucen Dia masih sendirian Kita memiliki lebih dari 200 ribu orang Apakah kita masih takut padanya sendirian? Di antara kerumunan Seseorang berkata begitu lagi Kami bergegas dan menghancurkan tubuh Lucen menjadi ribuan keping Di antara kerumunan Seseorang terus berbicara Begitu beberapa orang itu memprovokasi Kerumunan mulai membuat keributan Dan murid dari berbagai sekte hendak bergerak Lucen memandang kerumunan dengan dingin Orang-orang yang berbicara berasal dari sekte Changyu Dan mereka menghasut semua orang untuk menyerangnya Orang-orang dari sekte Changyu Apa yang kamu lakukan bersembunyi Di tengah kerumunan dengan kepala gemetar Dan mengucapkan kata-kata aneh Lucen berkata sambil mencibir Keluarlah dan lawan aku Jika kamu memiliki kemampuan Jangan menghasut orang lain untuk bertarung Kamu memiliki ribuan orang Apakah kamu takut dengan rambut? Lucen, jangan sombong Dengan begitu banyak dari kita yang pergi bersama Kamu akan hancur Teriak murid terkemuka dari sekte Changyu Kalau begitu kalian silakan Apa yang kalian lakukan? Kata Lucen Kawan-kawan, ayo kita bunuh Lucen Masuk ke Guaningshen Bunuh semua hantu itu Dan usir semua orang keluar Agar kita punya peluang besar Murid terkemuka dari sekte Changyu berusaha keras untuk memprovokasi Kami akhirnya sampai di alam rahasia Dunhuang Peluang besar ada di depan kami Jika kami melewatkannya Kami akan menyesalinya seumur hidup Ya, Lucen sendirian Kami takut dengan rambutnya Bunuh Lucen Masuki Guaningshen Dan rai peluang besar Selama Lucen meninggal Moral rakyatnya akan turun drastis Jika dia tidak memiliki ambisi untuk bersaing dengan kita Dia pasti bukan lawan kita Semuanya Jangan menunggu dan melihat Bekerja sama untuk menyelesaikan sesuatu Banyak murid sekte Changyu berteriak lagi Di sisi lain Lucen melipat tangannya dan tidak berkata apa-apa Tetapi tersenyum Memperhatikan reaksi semua orang Ding Lai Kamu adalah murid utama dari sekte martir pertama dan pemimpin kami Bagaimana menurutmu? Murid utama dari sekte Changyu melihat bahwa kerumunan itu menghasut Jadi dia menempatkan Ding Lai di atas panggung Mencoba memaksa Ding Lai untuk memimpin kerumunan Setelah beberapa perjuangan Ding Lai akhirnya mengambil keputusan Sekte martir saya adalah kepala dari tiga sekte besar Ini adalah sekte yang bermartabat dan terkenal Tidak mungkin menindas mereka yang lebih dan kurang Sekte martirku mundur dan tidak ikut serta dalam masalah ini Ding Lai menyatakan posisinya atas nama para martir Aku keluar dari istana S Sang Ling berpikir sejenak dan mengatakan hal yang sama Saya sekte yang tidak terbatas untuk ditarik Wang sedikit berkata Wang Lui, apa yang kamu bercanda? Ketua murid sejatimu Yang Ji mati di tangan Lu Chen Namun kamu Wu Liangzong tidak membalaskan dendam Yang Ji Murid utama dari sekte Changyu memarahinya seperti ini Apa hubungan keputusan Wu Liangzong kami dengan Changyu Songmu? Wang Lui berkata dengan dingin Tindakan Yang Ji jelas bagi semua orang Dia tidak layak menjadi murid Wu Liangzong kita Apalagi murid utama yang sebenarnya Saya, Wu Liangzong, tidak akan membalaskan dendamnya Dasar pengecut Murid utama Changyu Song memarahi Saya akan mundur dari Heizong Saya akan mundur dari Gerbang Surgawi Fraksi Scarlet Cloud Ku Berhenti Segera, sekte lain mengumumkan satu demi satu bahwa mereka akan mundur dari barisan pengepungan Lu Chen Dengan Dingla yang memimpin, dan dengan dukungan Sang Ling dan Wang Lui Banyak sekte yang memiliki hati nurani telah dimobilisasi Dengan begitu banyak sekte dan orang, hanya Lu Chen yang dikepung dan dibunuh Masih banyak orang yang enggan melakukan hal-hal yang menindas segelintir orang Dan tidak mau repot-repot melakukannya Namun, hanya sejumlah kecil sekte yang mundur Dan masih banyak sekte yang murid utamanya menginginkan Lu Chen mati dan merebut Gua Ningchen Tetapi mereka tetap menanggapi panggilan Changyu Song Setelah sekte Dinglai mundur Masih ada hampir 200 ribu orang yang tersisa Menatap Lu Chen dengan iri Lu Chen, lihat berapa banyak orang yang kita miliki di sini Bisakah kamu mengalahkan mereka? Murid terkemuka dari sekte Changyu berteriak dengan dingin Pasti tidak bisa mengalahkannya Lu Chen berpura-pura berpikir sejenak Lalu tersenyum dan menggali lubang Dan itu adalah lubang yang menampung seribu orang Aku akan memberimu kesempatan Bunuh diri Dan tinggalkan seluruh tubuhmu Atau kamu tidak akan punya sampah lagi Murid utama dari sekte Changyu sangat bangga Karena dia yakin pada Lu Chen Saya tidak ingin bunuh diri Apa yang harus saya lakukan? Lu Chen tersenyum Maka setiap orang tidak punya pilihan selain menembak Dan kamu akan mati tanpa tempat untuk menguburkanmu Kata murid utama Changyu Song Kamu selalu meminta orang lain untuk mengambil tindakan Kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Lu Chen mengalihkan pandangannya Menatap kerumunan Dan berkata Orang-orang dari sekte Changyu benar-benar pencuri ayam Mereka terus mengatakan bahwa mereka ingin membunuhku Tetapi mereka tidak melakukannya sendiri Mereka selalu menghasutmu untuk melakukannya Datang duluan dan pergi bersama Kambing hitam Bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin menjadi kambing hitam Changyu Song? Atau kamu ingin melihat Changyu Song mengambil langkah pertama? Menurutku, semua orang harus melepaskan Changyu Song dulu Lalu kamu naik Ini pilihan cerdas Kalau tidak, orang yang berkepala tumpul duluan sama bodohnya dengan babi Kata-kata Lu Chen masuk akal dan sekaligus diejek Yang segera menyebabkan keributan di antara kerumunan Lu Chen, kamu sudah mati Beranikah kamu mengatakan bahwa kami sebodoh babi? Apa yang mereka katakan masuk akal? Agak bodoh jika kita naik seperti ini dalam keadaan linglung Benar, orang-orang dari sekte Changyu berteriak keras Tapi mereka bersembunyi di belakang kita Saya tidak tahu rencana apa yang mereka punya Orang-orang dari sekte Changyu dengan jelas meminta kami untuk pergi dulu Sementara mereka mengetahui kebocoran di belakang Apakah kita bodoh? Petik 2 Karena sekte Changyu sangat membenci Lu Chen Mereka harus pergi dulu Bukankah kita tidak akan mengikuti? Ya, orang-orang dari sekte Changyu keluar dengan cepat Jangan bersembunyi dan bersembunyi Dan memimpin dulu Changyu Song, pergi dulu Segera, kerumunan itu meletus dengan berbagai cara Dan beberapa bahkan mendorong keluar murid terkemuka dari sekte Changyu Oke, sekte Changyu kita akan duluan Murid utama dari sekte Changyu tidak punya pilihan Selain memanggil semua murid Changyu dan berbaris di garis depan untuk menghadapi Lu Chen Sejujurnya, murid utama dari sekte Changyu diinstruksikan oleh Qian Hu Dan dia tidak ingin menghadapi Lu Chen secara langsung Tetapi bersembunyi di belakang untuk menyerang Tapi Lu Chen mengetahui tipuannya Dan bahkan membuat heboh kerumunan Memaksa semua murid Changyu mereka keluar Dia juga harus menerima kenyataan dan memimpin pertempuran ini Namun, hanya ada satu orang di Lu Chen Dan dia masih memiliki keyakinan 100% untuk Membunuh Lu Chen Bagaimanapun, kekuatan tempur Lu Chen kuat Dan sekte Changyu menderita kerugian yang tidak bisa dihindari Lu Chen, karena kamu tidak ingin bunuh diri dan ingin bertarung seperti binatang yang terperangkap Maka aku akan memuaskanmu Murid utama dari sekte Changyu mencibir Lihat, ada ribuan murid Changyu Dan ada 200 ribu murid dari berbagai sekte di belakang Tidak peduli seberapa kuatnya Anda Anda tetap akan dimusnahkan oleh orang banyak Omong kosong, ayo berhenti bicara Ayo pergi dulu Semua orang menonton penampilan sekte Changyu mu Lu Chen tersenyum sedikit Dan dia memiliki pedang suci tambahan di tangannya Siap untuk melakukan keterampilan membunuh masal Lu Chen tidak menggali kuburan masal Tetapi kuburan masal Yang dibuat khusus untuk ribuan murid Changyu Ada pun murid sekte lainnya Meskipun mereka semua adalah sekelompok orang saleh Mereka tidak bisa membunuh mereka semua Bukan Jika mereka semua terbunuh Kekuatan sekte di Wastelen Timur akan melemah Dan akan merugikan jika melawan klan monster di masa depan Jika Lu Chen ingin membunuh mereka semua Mengapa repot-repot melakukan begitu banyak hal Bunuh saja mereka semua Lebih baik pimpin Changyu Zhong dulu Jika semua sekte lain bergabung dengannya Dia akan dipaksa untuk membunuh Siapapun yang berani menyerangnya akan mati Semua murid sekte Changyu mematuhi perintah dan pergi bersama Jika seribu dari kita mengalahkannya Bahkan jika dia adalah dewa Dia akan mati Teriak murid terkemuka dari sekte Changyu Membunuh Ribuan murid sekte Changyu berteriak serempak Dan semuanya bergegas menuju Lu Chen Galaksi Sebuah pedang tersapu Situasinya berubah warna Radiusnya ribuan kaki Ruangnya runtuh Dan kekosongannya terbelah Ujung pedang muncul dari kehampaan Secepat meteor yang meluncur ke bulan Dan tiba dalam sekejap mata Dengan radius ribuan kaki Semuanya terkena hantaman Pedang itu begitu kuat hingga menghancurkan tanah Dan ribuan murid Changyu langsung terkunci di dalamnya Aku terkunci Murid utama dari sekte Changyu membeku Menunjukkan ekspresi ngeri Saya juga Kita semua terkunci Mengapa pedangnya begitu kuat hingga dia mengunci ribuan dari kita Apa yang harus kita lakukan Mati Tidak Lawan dia Ribuan murid Changyu ketakutan dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan Ledakan Ujung pedang menyapu Seperti galaksi yang jatuh ke langit Menghancurkan alam semesta Dengan radius ribuan kaki Ribuan murid Changyu yang berjuang melawan Berada di bawah sungai bintang itu Dan bahkan sebelum mereka sempat bersenandung Mereka semua meledak Di tanah Ribuan kanopi darah meledak Seperti bunga darah yang bermekaran Tersebar di mana-mana Ribuan tubuh fisik dihancurkan Dan ribuan roh primordial musnah Ribuan pembangkit tenaga listrik lima bentuk yang mengolah dewa semuanya jatuh ke tanah Bunuh ribuan orang dengan satu pedang Satu pedang menentukan dunia Pada saat ini Lucen berdiri dengan pedang di tangannya Dikelilingi oleh empat naga Dan dengan empat pola naga di matanya Auranya luar biasa Seperti dewa naga yang turun ke dunia Memandang rendah dunia Ingin menghancurkan segalanya di dunia Semua orang di tempat itu tercengang dan terkejut Tiga pandangan orang yang tak terhitung jumlahnya hancur Kelima organ indera mereka bengkok Tujuh lubang mereka berdengung Dan pikiran mereka menjadi kosong Baru saja hendak mengikuti sekte Changyu Dua ratus ribu murid dari berbagai sekte dan sekte semuanya bersimbah keringat dingin Hati dan kantong empedu mereka pecah-pecah Dan ketiga jiwa menghilang dan tujuh jiwa menghilang Murid dari sekte Changyu tidak lemah Mereka semua adalah pejuang lima bentuk yang memurnikan dewa Dan mereka menghilang dalam Sekejap ribuan orang tewas dalam satu pedang Dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati Benar-benar menakutkan Apakah orang yang melemparkan pedang itu adalah penjahat atau monster Kenapa kamu begitu mesum Apakah Lucen berada di alam dewa setengah langkah Atau orang kuat di alam kesengsaraan surgawi Bahkan orang kuat di alam kesengsaraan surgawi Tidak memiliki kekuatan tempur seperti itu Dia dapat membunuh seribu orang dengan satu pedang He, he, he Dia sebenarnya menyembunyikan kekuatan tempurnya begitu dalam Dan hanya menampilkannya saat ini Bukankah ini penipuan Rahang Sang Ling hampir terjatuh karena terkejut Untungnya, saya keluar dari istana es Jika tidak, jika saya naik Bukankah ribuan murid es saya akan menjadi ribuan mayat Lucen terlalu buruk Penuh dengan air yang buruk Dia memiliki kekuatan bertarung ini Mengapa dia tidak mengambil tindakan dalam pertempuran Melawan monster binatang itu Mata Ding Lai juga melebar Mulutnya begitu lebar hingga dia hampir tidak bisa menutupnya Anak ini menyembunyikan kekuatan bertarungnya Dia jelas-jelas mencoba memikat dan membunuh beberapa orang Begitulah cara Yang Ki tertangkap Sang Ling setuju dengan pernyataan Ding Lai Untungnya, kami tidak tertipu Jika tidak, Anda dan saya akan sengsara Jika Yang Ji berhasil, dia sudah mati Orang itu sudah keterlaluan Dia jelas ingin merebut wanita Lucen Jika aku jadi Lucen, aku tidak akan melepaskannya Ding Lai menelan ludahnya dengan susah payah Berpikir sejenak, lalu berkata Lucen memenggal seribu orang dengan satu pedang Bukan karena Lucen sangat kuat Tapi pedang Lucen bukanlah teknik pertarungan biasa Itu adalah sebuah pertempuran pembunuhan kelompok Keterampilan, levelnya sangat tinggi Dan lima bentuk pengurnian para dewa secara umum Tidak dapat menahannya sama sekali Maksud Anda, Sang Ling bingung Aku bisa melawan, pedang Lucen tidak bisa memotongku Ding Lai berkata dengan percaya diri Pedang itu adalah keterampilan tempur terkuat Lucen, kan? Sang Ling bertanya Menurutku tidak? Pedangnya hanya cocok untuk pembunuhan kelompok Bukan untuk bertarung sendirian Ding Lai berkata Telapak tangan yang meledakkan tubuh yang jis seharusnya menjadi keterampilan tempur terkuatnya Telapak tangannya Bisakah kamu menanggungnya? Sang Ling bertanya lagi Aku bisa membawanya Yang kejauh di belakangku Ding Lai mengangguk Tapi Lucen bilang dia mengalahkan Hei Luo Jika kamu melawannya Kamu bukan lawannya Kata Sang Ling Itu hanya pembicaraan Lucen Jangan dianggap serius Ding Lai menggelengkan kepalanya Dan berkata lagi Kekuatan tempur Hei Luo tidak kalah dengan milikku Tapi jauh di atas yang ji Bagaimana Lucen bisa mengalahkannya dengan begitu mudah Lucen akhirnya setengah langkah memurnikan para dewa Tetapi kekuatan tempurnya setidaknya telah mencapai bencana ketiga dari alam kesengsaraan surgawi Dan Lucen hampir dikalahkan olehnya Petik dua petik dua Apakah kamu punya ide Kata Sang Ling Kekuatan tempur Lucen sangat kuat Dan dia memiliki keterampilan membunuh kelompok yang tidak normal Para murid dari semua sekte dan sekte tidak dapat mengatasinya Tidak peduli berapa banyak orang yang terlibat Mereka akan mati Mereka harus dicegah untuk melanjutkan Mati Ding Lai berpikir sejenak Lalu berkata Mungkin lebih baik aku bertarung melawan Lucen sendirian Tetapi pada saat ini Lucen dengan dingin mengamati kerumunan yang ketakutan di depannya Dan berkata sambil mencibir Siapa lagi yang akan datang Kerumunan itu terdiam Membunuh seribu orang dengan satu pedang bukanlah yang paling banyak membunuh Aku bisa membunuh sepuluh ribu orang dengan satu pedang Lucen mengatakannya lagi Kerumunan Itu terdiam Orang-orang dari semua sekte dan sekte mundur Lucen memiliki keterampilan membunuh kelompok yang kuat Tidak peduli berapa banyak dari anda Anda akan mati jika naik Ding Lai datang dan membujuk murid-murid dari berbagai sekte yang wajahnya pucat karena ketakutan untuk mundur Kalau begitu Kalian harus pergi dari sini Aku tidak ingin melihat kalian berkerumun di depan Guan Ning Shen Kata Lucen Lucen Kamu boleh meninggalkan kami jika kamu mau Tetapi kamu harus mengalahkanku Ding Lai berkata begitu Lupakan saja Kamu bukan lawanku Kamu harus menyingkirkan mereka Lucen berkata dengan marah Sejak Ding Lai mundur lebih dulu Dia masih terlihat seperti manusia Jadi dia tidak ingin merusak Ding Lai Ding Lai berkata dengan bangga Kamu bilang kamu mengalahkan Heiluo Tapi aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri kecuali kamu mengalahkanku Saya sering tidak mengetahui seberapa parah pukulan saya Akan memalukan jika saya merusak tubuh fisik anda Kata Lucen Jika itu masalahnya Saya tidak bisa menyalahkan siapapun Saya hanya menyalahkan kurangnya kultifasi dan kekuatan tempur saya yang buruk Ding Lai mendengus dan berkata Jika aku menghancurkanmu Jangan salahkan aku karena kejam Yah, karena kamu ingin bunuh diri Maka aku akan menemuimu Lucen tidak mau bicara banyak lagi Begitu pedang suci diterima Dia siap untuk bergerak Bos, harap tunggu Tiba-tiba terdengar suara Lalu dua sosok datang bergegas dari kejauhan Itu adalah dua orang dengan penampilan aneh dan senjata aneh di tangan mereka Keduanya adalah tiga bentuk dewa Pemimpinnya berwajah panjang Seperti muka kuda Membawa sabit besar yang persisnya rompi Kepala besar lainnya seperti kepala banteng Memegang tombak Tetapi itu adalah banteng Aura rompi dan niuding datar Namun mematikan Seolah-olah mereka baru saja kembali dari medan perang Mengapa kalian berdua datang ke sini? Lucen melihat ke rompi dan niuding Dan bertanya dengan marah Bos, maaf Kami berada di saat kritis dan tidak bisa keluar Rompi itu tampak menyesal Dan berkata Niuding dan saya telah mengalami banyak kemajuan Dan kami akan datang segera setelah kami meninggalkan Beacukai Lucen secara alami memahami apa yang dikatakan rompi itu Majia dan niuding mempraktikan keterampilan tempur gabungan bencana alam pada saat kritis Sehingga perhatian mereka tidak dapat diganggu Jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya menjadi gila Oleh karena itu, Fast dan niuding harus melewatkan pertarungan sebelumnya Dan rompi serta niuding sekarang sudah keluar dari kebiasaan Yang juga menunjukkan bahwa mereka telah mengembangkan keterampilan tempur bencana alam mereka Oke, sekarang sudah terlambat Kalian berdua masuk Lucen mengulurkan tangannya dan menunjuk ke gua Ningshen Dan membiarkan Fast dan niuding masuk untuk berendam di air Ningshen Fei Long bertanggung jawab atas urusan di dalam gua Dan seharusnya masih ada tempat untuk rompi dan niuding Bos, kami ingin membantumu menyingkirkan orang ini sebelum memasuki gua Rompi itu melirik ke arah dinglai dan berkata begitu Wajah kuda itu? Apa katamu? Dinglai sangat marah Adikku ingin menantamu Lucen terkekeh, hanya ingin melihat kekuatan bencana alam Dia berlari ke arah dinglai Bagaimana kalau kamu berani bertarung dengan saudaraku? Tidak tertarik, basis budidaya rompi hanya tiga bentuk pemurnian para dewa Dan oranya juga biasa-biasa saja Tidak ada yang istimewa tentang hal itu Apa yang perlu dilawan? Apakah menarik baginya untuk mengalahkan orang kuat dengan lima bentuk yang mengolah dewa dan tiga bentuk? Bukan aku sendiri, tapi kami berdua Kami menantangmu bersama Rompi itu menunjuk ke arah niuding di sampingnya Dan berkata, kamu adalah murid sejati utama dari sekte martir pertama Dan kamu adalah pembangkit tenaga listrik pemurni dewa terbaik di wilayah Desolate Timur Tidak akan ada masalah dengan satu lawan dua, kanan Alammu terlalu rendah, tunggu sampai kamu memurnikan roh primordial ke bentuk primordial Lalu datang kepadaku Dinglai berkata dengan tidak sabar Minggir sekarang, aku akan melawan bosmu Dia memenuhi syarat untuk bertarung denganku Kalau begitu kamu bisa melewati kami dulu Warna rompinya menjadi gelap Dia menurunkan sabitnya Dan melemparkan alu ke tanah Memandang rendah semua pahlawan Agung dan agung Niuding juga mengangkat tombaknya dan menatap ke arah Dinglai Seolah ingin mencabik-cabik Dinglai Sejak bencana alam terjadi Rompi dan Niuding juga bergetar Dengan keyakinan membara di mata mereka Terutama rompinya Dengan ekspresi jijik di wajah kuda itu Seseorang melihat pria ini Dan tahu bahwa kepercayaan dirinya meledak Kedua orang ini hanya mengembangkan tiga bentuk dewa Dimana mereka memiliki kepercayaan diri Bagaimanapun, orang aneh memiliki kepercayaan diri yang aneh Tidak ada keajaiban di dunia ini Kekuatan tempur Dinglai tidaklah dangkal Lima bentuk pemurnian dewa biasa dapat melawan sepuluh Tetapi wajah kuda berkepala banteng dapat melawan setidaknya seratus Biarkan kedua orang itu mengadili kematian Dan melihat bagaimana Dinglai menganiaya mereka Terjadi ledakan diskusi di tempat kejadian Yang semuanya merupakan ejekan Kalian berdua yang tidak tahu apa yang disebut Tapi kalian berdua sangat ingin mati Aku akan membantumu Dinglai mendengus dingin Menopang penglihatannya Dan berkata dengan marah Kamu sangat sombong Maka aku akan menggantungmu dulu Lalu mengukul kepala banteng itu Ayo Rompi itu juga merespon dengan dengungan Dan segera menopang penglihatannya Dan hantu hitam kabur muncul di belakangnya Menyebabkan kekosongan bergetar hebat Niu Ding tidak mengatakan sepatah kata pun Dan mengikuti Rompi untuk menopang penglihatannya Dan kekosongan putih kabur muncul di belakangnya Sedikit mengubah kekosongan tersebut Pergilah Dinglai juga tidak menggunakan senjata Dia hanya menamparkan Rompi itu dengan satu tangan Telapak tangan itu begitu kuat sehingga ruangnya runtuh Kekosongannya hancur Dan Rompinya terkunci Bencana alam Pada saat yang sama Fes dan Niu Ding menggunakan keterampilan Memerangi bencana alam mereka bersama-sama Dan melakukan gerakan bersama Rompi itu mengangkat sabit Dan mengayunkannya secara horizontal di udara Sebagai postur bertahan Dan Niu Ding mengangkat tombaknya Meletakkannya di sabit horizontal Meletakkannya dalam bentuk salib Dan tiba-tiba menyatu dengan kekuatan sabit itu Dalam sekejap Kekuatan Rompi dan Niu Ding melonjak Dan momentumnya luar biasa Seolah-olah seekor kuda berkepala banteng dari neraka turun Mencoba menghancurkan dunia Pada saat itu Aura di Rompi itu terkunci Dan hancur berkeping-keping oleh aura itu Dan telapak tangan Dinglai juga terjepit Tepat di atas sabit Dan terjadilah ledakan Namun telapak tangan Dinglai tidak mengenai kekuatan sabit Melainkan dikejutkan kembali oleh gabungan kekuatan sabit dan tombak Dan mundur beberapa langkah Wow Ia tidak mematahkan kepala banteng dan wajah kudanya dengan satu telapak tangan Tetapi terkejut kembali Apakah ini masih kekuatan tempur Dinglai? Si muka kuda berkepala banteng menggunakan teknik pertarungan kombinasi untuk menghadapi Dinglai dengan kekuatan dua orang Dinglai menderita kerugian Sejauh menyangkut budidaya mereka Apalagi dua orang Bahkan dua puluh orang tidak dapat mengambil telapak tangan Dinglai Bagaimanapun Dinglai ceroboh Kekuatan Bertarung dari wajah kuda berkepala banteng tidak lemah Terjadi keributan di tempat kejadian Dan banyak orang dikejutkan oleh pukulan New Ding Made Teknik pertarungan gabungan apa yang kalian berdua gunakan? Kenapa aneh sekali? Dinglai juga mengerutkan kening Terkejut di dalam hatinya Gabungan keterampilan tempur dari wajah kuda berkepala banteng sangat kuat dan tidak boleh dianggap remeh Sekarang, apakah kami memenuhi syarat untuk melawanmu? Rompi itu mencibir Oke, gabungan keterampilan tempur, kan? Aku akan melumpuhkan keterampilan tempurmu dan menghancurkanmu di depan bosmu Dinglai mendengus dan memiliki tombak ekstra di tangannya Siap menggunakan keterampilan tempur senjata terkuatnya untuk mengalahkan keterampilan tempur gabungan kuda berkepala banteng Coba aku Begitu tombaknya menusuk, angin dan awan melonjak, dan ruang serta kehampaan langsung hancur Pistolnya diaktifkan dan langsung dikunci di rompi Bencana alam, rompi dan niuding menggunakan keterampilan tempur mereka pada saat yang sama dan sabit serta tombak keluar pada saat yang bersamaan Dalam sekejap, sebidang ruang runtuh, salah satu sisi kehampaan hancur, bumi berbuncang hebat, angin dan asap membubung di mana-mana, langit redup, dan tanah gelap, seolah-olah telah terjadi bencana alam Klik, tombak itu menusuk kepala tombak, dan memutar kepala tombak, mencegah tombak di kebiri Saat berikutnya, kekuatan tombaknya runtuh, namun kekuatan tombaknya belum habis, maka dia mengayunkan tombaknya dan terus menusuk rompinya Tapi rompi itu tidak mengelak, dan terus menyerang dengan sabit di tangannya, memotong tubuh Ding Lai ke samping, seolah-olah dia tidak akan berhenti kecuali dia memotong tiga jiwa Ding Lai Tampaknya ini adalah cara bertarung sampai mati, namun kenyataannya, kemungkinan besar salah satu akan mati dan yang lainnya terluka Tombak Ding Lai diblokir oleh tombak, dan kekuatan senjatanya berkurang 60%, yang merupakan akhir dari kekuatannya Selama badan rompinya sedikit kuat, dia bisa memaksakan tembakan Cedera tidak dapat dihindari, namun kematian tidak dapat dihindari Dan sabit di rompinya sangat tajam, dengan kekuatan niuding yang terintegrasi ke dalam sabit tersebut, bilahnya sangat menakutkan Selama Ding Lai dipotong, apakah Ding Lai akan mati atau tidak tergantung pada apakah tubuh fisiknya cukup kuat Jika tubuh fisik Ding Lai tidak cukup kuat, dia harus dipotong dan diledakkan dengan sabit Jika tidak, setidaknya dia akan terluka parah Aku pergi Ding Lai mengumpat dengan keras, tidak berani mempertaruhkan nyawanya dengan rompi Dan buru-buru mencabut senjatanya dan kembali bertahan Ledakan Sabit memotong tombak panjang, dan terjadilah ledakan Kekuatan sabit memotong sisa kekuatan tombak, dan hampir memotong tombak, begitu ketakutan hingga jantung Ding Lai terbang keluar Meski begitu, di bawah pelepasan kekuatan sabit, Ding Lai terlempar ribuan kaki jauhnya dengan senjatanya, dan masih ada aliran darah yang mengalir dari sudut mulutnya Mengusir Ding Lai, kombinasi keterampilan tempur dari wajah berkepala banteng dan berwajah kuda benar-benar tidak normal Saya punya firasat bahwa Ding Lai akan kalah Jika kamu kehilangan adikmu, Ding Lai masih bisa bertarung, bagaimana dia bisa kalah begitu mudah? Benar, meski tidak menang, kamu masih bisa seri, kan? Kerumunan di tempat kejadian kembali terkejut, dan mereka semua tidak percaya Datang lagi, Ding Lai sangat marah, dengan noda darah di sudut mulutnya, dia menyerang ke depan dengan pistol, dan bertarung sengit dengan Majia dan Niu Ding dengan satu lawan dua Meskipun keterampilan tempur gabungan Majia dan Niu Ding sangat kuat, karena mereka baru saja menyelesaikan pelatihan, keduanya belum rukun, dan mereka belum Menunjukkan kekuatan mereka sekaligus dalam pertarungan sebenarnya Oleh karena itu, untuk sementara, Ding Lai tidak dapat dijatuhkan Dan Ding Lai tidak dapat mematahkan keterampilan tempur gabungan dari Rompi dan Niu Ding, dan dia menjadi batu asa untuk Rompi dan Niu Ding Kedua belah pihak bertarung selama ratusan ronde, dan mereka masih imbang, tetapi Ding Lai secara bertahap kehilangan kekuatan Fes dan Niu Ding bertarung semakin lancar, kerjasama mereka menjadi semakin diam-diam Keterampilan tempur mereka menjadi lebih baik dan lebih baik, dan kekuatan bencana alam secara bertahap menjadi lebih kuat Di sisi lain, setelah melihat Ding Lai sekian lama, dia masih tidak bisa menahan lawannya Dan semakin dia bertarung, dia menjadi semakin mudah tersinggung, semakin tertekan dia, dan semakin sulit untuk ditangkis Serangan Sabit lawan Bentak, tiba-tiba, terdengar ledakan keras di medan perang ketiganya Ding Lai ceroboh, dan tombaknya dipotong oleh Sabit, dan situasi pertempuran tiba-tiba menjadi lebih buruk Situasi tidak bersenjata Ding Lai buruk, dan bahkan lebih sulit baginya untuk menangkis gabungan keterampilan tempur Fes dan Niu Ding Peng, kanopi darah meledak, sosok Ding Lai terbang secara horizontal, dan ditembak ribuan kaki jauhnya Ada luka besar di dadanya, dan darah mengalir secara horizontal Itu dipotong oleh Sabit dari rompi Artinya, Ding Lai bereaksi dengan cepat dan mundur setengah langkah pada saat dia terkena pisau Jika tidak, Sabitnya akan terpotong dengan kuat dan tubuhnya akan meledak Aku tersesat Wajah Ding Lai menjadi pucat, dia buru-buru menelan beberapa pil penyembuhan lima pola Duduk bersila untuk mengatur nafas, dan tidak bisa lagi bertarung Benar-benar kalah, Ding Lai benar-benar kalah Dua dewa tiga bentuk yang memurnikan mengalahkan dewa lima bentuk, dan mereka adalah dewa lima bentuk yang paling kuat Sungguh sulit dipercaya Kombinasi keterampilan tempur dari wajah kuda berkepala banteng benar-benar aneh dan kuat Kekalahan Ding Lai bukannya tidak adil Di mana mereka mempelajari keterampilan tempur kombinasi ini Saya ingin tahu apakah saya bisa mempelajarinya Ding Lai dikalahkan, dan terjadi keributan lagi di tempat kejadian Banyak orang memandang Ves dan New Ding dengan berbagai macam mata Termasuk iri hati, iri hati dan kebencian Rompi dan New Ding memandang Lucen Selama Lucen memberi perintah, mereka akan naik untuk memanen kepala Ding Lai Lupakan saja, ada air busuk di perut orang itu Lucen melirik ke arah Ding Lai, dan benar-benar tidak tertarik dengan kepala orang ini Jadi dia berkata kepada Rompi dan New Ding Kalian berdua cepat ke Gua Ning Shen Jangan buang waktu, kamu tidak perlu berhati-hati Di sini, selama aku di sini Iya bos, Ves dan New Ding menanggapi secara serempak Dan berjalan ke Gua Ning Shen dengan ungkapan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!